Oke guys ya kita meski ke game yang kedua guys ya antara Biggeron era melawan dari Jordan fearless waduh caldikasi Albert ya kok Albert siapa namanya dikasih cloudes ya Mikasa dia pakai bannya ya gue ketarik diganggu aja geser dengan hero powernya gulu-gulu ya Hai ya kita akan balik lagi kita love game nya dimana tadi ada satu move yang dilakukan oleh seorang Vivian seperti biasa akan menarik-narik bab saja melakukan penggangguan terhadap seorang Mikasa Oh ya memang disana santuy aja pada akhirnya pun sempat terdelay juga tapi nggak masalah menurutku masih tetap bisa mengimbangi sedang di sisi atas pasti sama-sama untuk saling melihat juga masih belum memiliki tulis untuk memberikan berdasarkan disana iya santuy dulu guys seteya bumi ini esus ini dia contohnya ya untuk aja sini masih level 2 bisa ancaman saja secara lebih biasa mereka punya seorang bulat kemudian ada seorang Mikasa juga bertel pertama cuy ada sebuah Eko yang kemudian ada sebuah Eko yang kemudian ada sebuah Eko yang kemudian dikasih Umi Eko bulat-bulat 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 eh eh Gila guys ya solo kill bulatnya guys agak nekat sih agak nekat Vival kecepit udah guys tumbang guys ya tapi bikin sapun enggak punya rayatri guys gimana gak sih enggak enggak selama sanggak iya tapi sering loh juga guys Jordan virus itu gigi di awal tapi endingnya kacau guys sering banget itu tadi ya yang masih aman guys yang akhirnya kembali ke tangan Nabil era betul hati-hati seperti yang tadi sudah kita nanti baru-baru early ini bakal joran virus yang berhasil memegang mengendali dan benar-benar saya melalui sih joran virus sironya enak-enak ya bisa mereka gitu lagi disana ada hero high ground juga ya dari isinya pelanggulat seperti biasa guys kalau ada Uranus pasti keliring di depannya geserkan namun bulat akan melakukan cutting begitu jauh tingkat ting jauh nah vitalnya dapat teman-temannya jika memang nantinya dari seorang bulat itu mau dimana cal 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 santai aja Azumi ternyata untuk bergeser set dapat set oke oh hehehehe epispin masih untung lagi aja Azumi nya aman banget cuy gila-gila harus gagal nampaknya ya terlempar seorang sininya enggak on point dan akhirnya terbuang cukup sia-sia sekarang pergeseran langsung menuju ke area midline sini bener-bener nggak bisa bergerak sama sekali tapi masih ada seorang bumi Eko yang udah mau matau dari kejauhan bumi Eko nah wesh bumi Eko eh Vival iya Naraniel lah ditarik guys digigit ya Mikasa wah Naraniel tubang sih Mikasa gasin tubang juga kak dombang lah guys nah gila-gila tiga tukar nothing bro sabar aja guys kenapa tadi jalan-jalan berhasil untuk di take down tiga anggotanya itu karena bigeternya tahu betul Azumi yang tidak memiliki sp-spin itu tidak akan bisa menyelamatkan nyawa dari sarang Naraniel kecilnya aman banget ya itu karena efisnya tadi sudah dipaksa untuk dibuka di sisi atas berarti ada efisnya sedang kudon dan hivian is hehehe teran terhadap dengan ke level ya sama Zoom ya tapi nafile raunis yang berhasilnya masalah menyebabkan kemudian selanarannya sisanya apalagi sekarang Albert juga berada di Gotland ya guys ya jadi buat kadang virus bisa melakukan aspek sama food dengan funi midline Albert Janger ya aman lah tapi kalau ini sampai semua seperti di Gotland ya tapi Albert juga mantan Janger seharusnya aman aja Cik alrol lagi saya Albert guys Vivian us Yakin masih aman loh gila Vivian di Montegas sama Sina Villera kelas banget eh tapi Vival Iya Dapet gak? Menang-nang Vilera kelas banget sih Baik dulu Eh Vival Lah Vivalnya tubang guys Wah gila Gila-gila itu tadi Trailer over juga guys ya Dari Vivalnya guys Tapi kalau gak dapet mah ya Eman juga Eh tapi malah tubang guys ya Oh kira Mikasa Dapetin taruh tanpa sih ya Bagaimana tidak ada burst damage Yang akan bisa masuk ke arah serang Mikasa Dan Mikasa akan bergerak bebas terus-menerus Nah Vilera juga akan sulit ditangkap Berarti yang satu-satunya mungkin dan cepat untuk ditangkap adalah serang naranial Uh Azumi Masih ada serang Azumi Eh gak kena Eh Vival Nah Mikasa Vival 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 Tapi Vival juga gak dapet sih guys Oh Itu siapa Nah Raniel Azumi Sekarang banget Vivalnya mengamuk Baik Tapi crossbow of tanknya Mantap kali Iya Masih Untung buat Bigetron Tapi Bigetron Dari segitu Beda seribu Dapat Bulat Untung Bulat 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 Lan masih aman kelas ya karena bulat pun tadi loh loh saya pikir juga selamat guys ya tapi kok malah tubang beda aja kita akan melihat terlebih dahulu ini aja belum tubang samsek dulu guys ya Hai Tartal kali ini yang harus segera ditahan oleh kedua tim nampaknya akan coba di zoning lebih dulu oleh bigetron era tapi bigetron era juga harap berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan karena Cora dan virus selalu bisa datang di waktu yang tepat dan memberikan kejutan yang benar-benar luar biasa ini memang kelihatan cuma satu aja dari seorang naraniel aja yang kelihatan tapi dengan tidak adanya info naranielnya santu aja Vival disana juga harus bisa untuk melakukan Mikasa eh dulu Mikasa tinggal dobar guys ya deh sini wetrify wajah langsung tuh wah kenapa BD guys ya aduh Vival juga free lagi alamak ada-ada-ada-ada tiga guys tetapi ditarik Oke diselamatkan sama Vivian ya sini 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 belum punya ulti ala jenisnya tubang guys harus ditumbangkan posisi enggak terlalu baik karena masih ada tiga pemain dari jadwal sana bahkan dua damage dealer yang juga sudah standby tapi di serang bulan juga udah mulai menjaga dari sisi lainnya setelah bisa didekat dan vival terjumpa lah tuh film sepatutnya tuh banget Astaga langsung hilang dari sarang vival yang kalau sampai kecepit kayak begitu ini keunggulan ada di tangan Jordan Virlos Jalal blazing.com eh ketarik tapi Vivian tubang sih terketah banget tuh langsung digigit begitu saja tuh juga harus tumbang karena dia kan udah bilang awal-awal jodoh itu gigi tapi ini ya sering-sering kebantai keuntungan ada di tangan mereka mereka langsung dengan senang hati berpagi terhadap begator era dan sekarang disamakan dari segala sisi gitu kan dari segi golnya sudah hampir sama dan jenis wan udah diwan keren sini untuk memainkan celnya untuk membuat celnya join kedalam timpeng yang cukup besar nah itu dia bahaya ketika kelautnya udah cukup dengar tiga item mereka dari saran sini pun udah ngamain ke arah jenis wan jadi dari segi penetrasi ya kasih ini woi-woi cininya nah langsung tumpang kesempatan kesempatan seorang mikasa dengan sangat agak sini masih aman naraniel deh loh flicker ke depan ditugangi dan ya naraniel harusnya tumpang sih menjadi satu instan terpaksinya juga seorang naraniel disiwain bertukaran belum bisa dilakukan oleh Jordan veros karena posisi dari seron nafilara yang juga mengamor makan keringnya terlebih dahulu di area toplay betul telat akan hadir sepuluh lagi teman-teman dengan santuinya bisa bencuri aja keseluruhan coba bermain di sekitar luar saja tapi nampaknya kelihatan dari waduh Azumi tidak ngodoh follow upnya dan harus digigit dan lubang bisa silakan satu seloh membuka sepak dan melawan ke-dari tadi nah iya parah dengan koros yang ternyata juga akan free lock tanpa adanya kontes kekurangan mereka kalau sampai mereka memaksakan mereka juga yang akan menurunkan kerugian lebih banyak lagi di area toplay meskipun bumi ekor juga udah menyadari posisi di area mem bakal langsung diberikan perlawanan tapi ini ini akan menjadi cara utama sejauh ini dari ceramikasa dan naraniel juga akan langsung menjaga supaya kerugian yang mereka perlu enggak bertambah banyak sejak lagi setelah kehilangan ke arah Lord set dapat nah Azumi masih habis pin aku tapi waktu habis semburkan ke belakang tapi malah kemajuan ya guys Oh kira-kira tapi ini akan terlalu berbahaya Vivian jika masih ready dengan dasing duetnya Astaga benar-benar tidak ditugasnya filera enaknya jangan jangan terlalu ofisit nah kan baru juga gua bilang guys ala hmm terbagi-bagi guys ya hahaha ada bulat nah tubuh juga cuy tetap akan detektor Hai sedang Vivian untung aja gak dapet ini akan membocoran virus sekolah bang udah bang narket gila geser di bajuin aja lu guys guys 4 kena tinggung Hai cel sudah bisa diajak main dan bisa memberikan dapat sobat yang besar terbukti gila sih bijetron era marah besar guys guys juga mikasa justru harus terpikap penyesakan serangan Zumi saja teman-teman dari piketron era sadar dari masalah yang pertama jadi mereka juga tidak perlu berlebihan untuk mengambil semua objektif iya dasar harus sudah mau dikandangin sekarang karena bahaya banget saya dapat lagi Azumi happyspin happyspin Oke buat ngusir aja guys ya Oh mungkin tadi pengennya ngusir ya guys ya Cuma ya ya harus tumpang guys karena dia SP tinggal diket juga sih tadi harusnya kalau dia balik aman ya bro ya Oke wish Vivian 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 siapa yang mau mereka pick-off itu dia yang perlu kita pertanyakan terlebih dahulu karena kalau dari sarang cel bisa menggunakan metal mirror image bahkan cel santu aja banyak inisiasi hanya kena sekali aja dari sarang cel gitu kan dan kita masih melihat terlebih dahulu sudah ada kawan-kawan dari bumi udah cel juga nah santu aja guys best mereka bermain dengan lima anggota tapi hati-hati-hati sakit banget pucall astaga pemotor sarang bulat pun harus kalau gelap ya sepuluh mengetik lagi ya bisa menuju Lord yang kedua ini kalau Lord yang dapat bikin ronera so pasti bisa tumbang dari jodoh-jodoh jenangan nah bulat-bulat-bulat di all into is masih aman jodoh-jodoh akhirnya dengan adanya beberapa pemain dari jodoh-jodoh yang hadir juga membuat akhirnya satu ultimate dari seorang viviannya nggak bisa berimpak terlalu banyak filera waduh Vival jepit alas Vival es tumbangnya gila Astaga mau dipaksain ya kelihatannya kalau vaksin agak bayar sih sel 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 WN eh wah masih ada battle mirroring gila dulu lebih kasih yang dapet gas tapi dikasih sih gas ke ii Mikasa tubang coy naraniel tubang juga digigit lah sama aja bohong dong kalau dapetin Lord tapi pada tumbang guys ya wah ini aja Lordnya kita bakalan dibegal cuy yakin gua mereka dapetin Lord tapi tidak akan ada hal terdampak dibegal aja Bro akan dengan sekejap melakukan kliring dengan begitu cepat terhadap rohnya cepat banget lagi ada lagi sih dari selanjutnya teks yang luar biasa udah diperoleh dan kita ngeliat dari set apa yang tadi sebenarnya bagus banget bagaimana posisi dari seorang sini yang begitu sabar dia tahu Vival nya tumbang tapi enggak terlalu terburu-buru karena mereka menunggu juga memuntung dari seorang bumi Eko sehingga dia bisa mendapatkan satu instan kelima akan langsung nge-burst down damage yang ke arah para pemain dari Jordan fearless sortnya nggak dikasih keluar sama sekali langsung dikandangin di sisi atas bahkan belum setengah jalan dan bahkan dari kali ini dengan Lord indiamankan oleh jadar-jadar-jadar sekolah lebih get up era yang mendapatkan keuntungan pilihannya sentuh aja bumi Eko split split masih saja memberikan gangguan dari web cepat lakukan dan akan diusir perlahan tapi pasti betul dan buat kalian berada di rumah boleh banget untuk dipenjat lagi tombol lagi kita tebuskan ke seribu like terlebih dahulu untuk di match yang pertama karena sekarang Jordan fearless dan juga biga ternera akan menunggu saja objeknya selanjutnya muncul sampai selesai sudah di amankan oleh Vival ternyata dari seorang Daniel jadi masih kurang banget menurutku walaupun ada glowing dan juga S1 disana kalau kita berbicara dari ketarik eh digigit di all-in Wah tuh bang guys Astaga ya tidak ada duga-duga aku pikir tidak aku pikir tadi nggak kenal guys tidak ternyata tidak sadar bahwa sarang wikasa bisa hilang dengan begitu cepat momentum sudah mulai didapatkan oleh biga ternera bagaimana mereka akan memaksa kita akan lihat terlebih dahulu dari sarang nabi lelaki ini coba untuk mendapatkan posisi free hitnya set es hampir aja bulat nah bulatnya tubang guys bumi Eko immortal lana raniel tubang guys lalalala Oke Vival nafilera imert aduh tumbang sel-sel sekarat banget guys ya isi harus tumbang kali ini menyisakan dua anggota saja jadinya tegel 2-ber aja di gasin loh guys super dah setes masih aman guys lelelelah azumi 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 digigit lah tumbang guys guys tinggal mekasah doang ah udah gak bisa lah bro enggak bisa bro gak bisa bro mustahil bro mustahil bro gak mungkin bro nah maksud banget nah 2-0 tanpa balas dimenangkan oleh bigetron era guys ya ya udah habis agak kaget lagi sih tapi ggc buat Jordan ya awal ready op banget tapi endingnya dibantai guys Oke lah kita next comment selanjutnya bye bye